Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia Mau tau keseruannya seperti apa? Yuk ikutin terus Jangan lupa sebelum menonton video ini untuk klik like, subscribe, dan komen Thank you Bangun tidur pagi-pagi, biar sehat tidak lupa lari-lari Eits, tapi jangan lari dari kenyataan ya Assalamualaikum, selamat pagi, semoga hari-hari Sobat RPD indah berseri Ya, halo Sobat RPD, pagi-pagi sekali SK Anissa dari Indonesia sudah lari-lari lho Sambil menikmati suasana tugu ke Malioboro yang masih asri Nah, SK Anissa juga tetap mematuhi protokol kesehatan Yaitu dengan memakai masker dan tidak lupa membawa hand sanitizer Setelah selesai lari-lari, SK Anissa lalu makan soto di sekitar Malioboro Dan juga sambil menikmati Sailor on 7 Yang disuguhkan oleh sekelompok pemusik Wah, asik ya Setelah lari-lari dan sarapan SK Anissa kemudian siap-siap untuk berangkat part-time Oke, saat ini SK Anissa sedang menuju ke kantor Halo Sobat RPD, kali ini SK Anissa sudah sampai di gedung pusat UGM Jadi, sembari kuliah SK Anissa juga part-time yaitu di Direktorat Kemuasiswaan UGM Kurang lebih SK Anissa sudah hampir 2 tahun di sini Kuliah sambil part-time Ya, begitulah Kesempatan part-time ini dulu aku ambil iseng-iseng aja Dan alhamdulillahnya bisa lolos dari tahapan seleksi berkas sampai interview Nah, kantor SK Anissa ada di gedung pusat Jadi, kalau dulu masih ada kuliah di kampus Paginya ke kantor dulu buat part-time Dan siang atau sorenya Ngampus atau kuliah Sampai malam hari Berhubung saat ini sedang daring Jadi, semuanya bisa terkoordinasi dengan baik Oke, sebelum masuk SK Anissa mau cuci tangan dulu ya Jadi, tetap mematuhi protokol kesehatan Nah, sekarang SK Anissa sudah selesai cuci tangan Dan saatnya masuk Let's go Sebelum masuk, ada satu lagi nih Ternyata harus cek suhu dulu di resepsionis balai room Oke, SK Anissa cek suhu dulu ya Ya, sekarang SK Anissa sudah selesai cek suhu Dan kantornya ada di sebelah sini Langsung di lantai 1 sayap utara Jadi, di sini SK Anissa kerjanya ngapain aja sih? Kerjanya macam-macam Berhubung SK Anissa di bagian kesejahteraan mahasiswa Yang mengelola biasiswa, birkonselor, antinapsa, dan semacamnya Jadi, di sini SK Anissa membantu mengelola kegiatan Menjadi MC dalam setiap kegiatan pembinaan biasiswa maupun kegiatan lain Mengelola administrasi Kemudian membantu rilis berita, pengumuman, desain poster Dan juga membantu mempersiapkan MOU Serta tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan Jadi, seperti itu tugas-tugasnya Oh iya Sobat RPD, kebetulan hari ini SK Anissa ada keperluan Untuk membantu subdit sebelah yang sedang memiliki hajat Jadi, SK Anissa mau pergi dulu nih Ke F11 atau Subdit Kreativitas Mahasiswa Yang juga di bawah naungan Direktorat Kemahasiswaan Kalau ini SK Anissa mau naik sepeda kampus Jadi, sepeda kampus ini merupakan fasilitas yang disediakan di setiap fakultas Dan ini tuh gratis loh Terima kasih telah menonton! Nah, di sepanjang jalan ini banyak pohon Jadi, nggak terlalu panas ya Itu di sebelah kanan ada perpus-pusat UGM Kemudian di depannya ada gerasaba pramana Biasanya, GSP atau gerasaba pramana ini Digunakan untuk wisuda, seminar-seminar, konser, atau acara-acara yang besar Eits, teman-teman kalau mau tahu Di sini bisa juga loh buat resepsi pernikahan Nah, di depan GSP ini ada lapangan Biasanya kalau pagi ataupun sore Banyak sekali mahasiswa ataupun masyarakat sekitar yang jogging di sekitar sini Namun, karena ini masih belum diperbolehkan Jadinya nggak ada yang jogging di sini sama sekali Jadinya sepi banget nih Oh iya, Sobat RPD Eskanisa sekarang sudah sampai di kreativitas mahasiswa nih Eskanisa masuk dulu ya Bye-bye Sampai jumpa lagi nanti setelah Eskanisa selesai dari sini Halo Sobat RPD Sekarang Eskanisa sudah selesai dan Sudah ganti masker kayak ya Karena sudah sekitar 4 jam lebih di sini Dan sekarang Eskanisa mau kembali ke habitat Yaitu ke bidung 1 GM Wah Sobat RPD Denger nggak nih kecohan burung-burung di sekitar sini Sangat asli sekali bukan? Jadi di sini masih banyak banget burung berkecohan Dan suasananya masih sangat asli Pokoknya enak banget deh Oke, Eskanisa sudah selesai memakai sepeda Dan mau kembaliin sepedanya dulu Sampai jumpa lagi nanti setelah Sampai jumpa lagi nanti setelah Dan sekarang Eskanisa mau balik ke kantor dulu Oke, Eskanisa masuk dulu dan Sampai jumpa nanti setelah Waktunya jam pulang Halo Sobat RPD Ketemu lagi Ini saatnya sudah jam pulang Dan sebelum pulang Eskanisa mau nunjukin gedung pusat Jadi Eskanisa bakal naik dulu ke lantai atas Oke, sudah sampai di lantai 3 Dan wow, matahari bersinar sangat terang ya Tapi di sini suasananya adem banget Menurut sejarah, gedung ini adalah simbol bangunan modern pertama Buatan Indonesia loh Sobat RPD Jadi dulu diresmikan pada tanggal 19 Desember tahun 1959 Oleh Presiden pertama kita Insinyur Soekarno Jadi gedung 3 lantai ini Berada di kompleks bulak sumur Dan menandai berdirinya perguruan tinggi pertama Yang dibangun pemerintah RI Pasca kemerdekaan Nah, ngomong-ngomong Gedung Semegah ini pada zaman dulu Arsitekturnya siapa ya? Jadi Sobat RPD Arsitektur gedung ini adalah seorang putra bangsa Yaitu GPH Hadi Negoro Putra kelahiran Surakarta yang menetap di Paku Alaman Dan gedung ini dibangun selama 9 tahun Yang tentunya tidak hanya megah Tetapi juga anggun, berwibawa Serta utamanya menyimpan nilai-nilai dan makna filosofis yang cukup mendalam Oke Sobat RPD Sepertinya cukup dulu Dan SK Anissa mau turun dulu ya Sebenernya ada tangga Tapi SK Anissa mau naik lift saja Bukannya wales ya Tapi SK Anissa mau nunjukin semboyan UGM yang terkenal Dan taraaa Yaitu mengakar kuat, menjulang tinggi Oke Sobat RPD Kali ini SK Anissa sudah sampai di lantai 1 Dan taraaa Cahayanya, cahaya ilahi pun muncul Aduh, sorry banget nih ya Oh iya, SK Anissa mau pulang dulu Untuk kantong parkirnya ada di sebelah sini nih Nah, tapi BTW teman-teman berhubung ini masih agak siang Dan SK Anissa sudah lama banget nih Nggak pernah main Jadi, ada baiknya mungkin kali ini SK Anissa mau mampir dulu ke alun-alun Wah, disini seru banget nih berasa nostalgia Iya, SK Anissa sampai main-main Belembung sabun loh Jadi kembali ke masa kecil Biasanya disini menjelang malam Namun, ini lagi nggak terlalu lama ya Karena masih masa pandemi Dan kalau malam pun jam 9-an sudah harus tutup Nah, setelah dari sini SK Anissa mau lanjut pulang ke kos Mungkin perjalanan ke kos sekitar Ya, 15 menit sampai Dan SK Anissa sudah sampai di kos Seperti biasa, matahari celah selalu disambut oleh senja Dan setiap menjelang mahrim SK Anissa selalu menyimpatkan untuk duduk di balkon Sebari menikmati senja dan mengagumi ciptaan yang maha kuasa Masya Allah Oke, Sobat RPD cukup sekian cerita hari ini bersama SK Anissa Tetap semangat Sobat RPD dan jaga kesehatan selalu Jangan lupa ikuti terus keseruan RPD Vlog dari SSSK maupun SSK Di channel Youtube Radio PPI Dunia Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia Terima kasih telah menonton